Intro 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 Terima kasih. Kira-kira gimana itu Pak ceritanya dan bisa sekalian kasih tips untuk sahabat akademisi semua? Kalau dolar itu awal-awal sih saya nggak sampai masuk webstore ya. Karena untuk dunia jualan gambar, istilah kita bakulan gambar ya, faktor atau lainnya. Itu ada melalui sosial media, Instagram. Ada sifatnya kita ikut bidding penawaran. Jadi ada beberapa tipe. Tipe pertama adalah sifatnya kerja dengan deadline. Jadi buyer, client ketemu dengan berupa, dengan customer ketemu di situ. Ini juga punya pekerjaan ini, butuh orang, butuh tenaga, butuh jasa. Kita juga butuh jasa ketemu di situ. Saya juga main di situ. Misalnya di situ Fiverr. Fiverr, Upwork.com, Evanto, Freelancer, Indic. Itu kita menawarkan jasa kita. Misalnya di Fiverr kita bisa bikin video startup YouTube sama endingnya hanya dengan 5 dolar. Atau kita bisa bikin WPAP hanya dengan 10 dolar dalam waktu satu hari. Itu dijuluki Fiverr karena rata-rata 5 dolaran. Nah, tapi kelemahannya di situ deadline. Nah, saya nggak bisa bekerja dengan deadline, tekanan seperti itu. Alternatifnya kita bekerja bebas. Kita upload karya di situ. Siapapun boleh download asal bayar. Ada Dribble. Itu biasanya lebih ke icon pack. Dribble.com. Ada Display. Kalau Display itu hard. Poster ya. Jadi di cetak, dikirim ke orang yang beli dalam berupa poster. Jadi di split yang nyata. Ada juga triple, upwork, banyak yang lainnya. Yang lokal juga itu banyak yang bisa. Nah, saya upload di display. Jadi per gambar dapat presentase. Dikasih fee sekian. Dan kecil. Nah, yang besar itu di mikrostock. Mikrostock itu masuk di shutterstock juga. Jadi kita upload. Vektornya, gambarnya. Orang yang download itu harus beli. Itu besar. Kenapa? Karena mikrostock tidak ngambil fee cetak. Tapi cuma sebagai pemasaran. Jadi punya satu gambar. Misalnya gambar ini saya upload. Saya kasih harga 40 USD. Tapi yang download. Yang download orang berkali-kali dalam satu bulan. Misalnya dalam satu minggu misalnya. Delapan kali download. Tinggal kalikan. Tentunya dipotong oleh mikrostock. Untuk fee-nya mereka. Dan kita dapat sisanya. Tapi lebih besar dari driver. Dan gambar itu tetap di situ. Nah, kalau di freelancer. Ada orang yang butuh punya uang. Punya pekerjaan. Misalnya bikin web. Kita menawarkan. Atau punya. Saya mau bikin desain faktor untuk kaos. Sebagai orang yang butuh jasa upload. Saya punya dengan dana misalnya 200 USD. Saya melakukan penawaran. Saya bisa kerjakan dalam waktu satu hari. Harga. Karena 200 saya ambil di bawahnya. 100 USD. Nah. Yang menawarkan diri itu. Bidding setelahnya kayak tender. Itu bukan satu orang. Banyak. Dan seluruh dunia. Dari Indonesia banyak. Dari Amerika mana Eropa. Dan iya. Dan karena itu deadline. Ketika kita oke deal. Itu harus sesuai. Sistemnya ada per awas. Per jam kerja. Ada juga perbagian. Jadi bagian ini selesai. Dibayar. Bagian ini selesai. Dibayar. Ada komplit set. Ketika komplit selesai. Baru dibayar semua. Kalau di Lola Gry. Rata-rata per jamnya. 25 USD. Sampai 50 USD. Kira-kira orang itu banyak order di media apa Pak? Mereka taunya. Ketika saya bikin ini ya upload. Bisa saya cantumkan. IG saya. Tapi. Pemasukan. Kebanyakan. Di luar. IG. Di luar yang mereka tau di IG. Seperti. Display. Mikrostock. Jadi kalau mikrostock. Saya upload atau display. Saya upload. 30 gambar. Saya lupakan. Sudah anggap setahun. Saya buka. Tahu-tahu sekian. Masuk semua. Oke. Oh ya. Kalau bung Sena sendiri. Kira-kira sudah juga buka orderan. Belum ya. Masih belum naplai ke sana. Nah ini juga. Biar ini ya. Jadi kalau. Bisa main di. Mikrostock. Envato. Atau display. Di situ bukan vektoran. Bisa aja. Brush. Di display juga bisa foto. Kalau memang tidak mau bekerja dengan deadline. Kalau di. Ini mas. Di triple. Itu lebih ke icon pack. Itu lumayan icon pack triple itu besar. Kira-kira bung Sena ada tips nggak. Untuk teman-teman. Ya. Sebagai mahasiswa yang sudah. Juga hebat dalam dunia desain gitu. Teman-teman mahasiswa agar bisa. Lebih semangat pendesain gitu. Kalau hebat nggak ya man. Ya. Kalau. Hebat sih. Saya pikir. Relatif ya. Saya sendiri mungkin. Satu sisi kalah sama ini. Karena saya belum pernah ikut lomba. Tapi masih. Tapi karyanya saya dari mana-mana. Tapi pameran sering. Saya ikut pameran. Pameran sering. Kalau lomba saya biasanya nggak ikut memang. Kalau lomba itu kan. Itu mentungan. Tapi kalau Sunda Akar ya. Lomba itu. Ada banyak faktor. Kadang pemenangnya bukan karena dia bagus. Apalagi kayak sekarang. Pemenangnya dasarnya. Like. Ada lomba kayak gitu. Itu ada. Like terbanyak gitu. Like terbanyak. Meskipun bikinnya pakai Microsoft Pinterest. Yang penting like-nya banyak. Like-nya banyak. Ya. Bisa. Ada seperti itu. Tapi saya ikut pameran. Mungkin lain kali bisa ngadakan pameran bareng ya. Di sponsori Unujanyus. Ya. Ya. Bisa. Ada bung. Kalau gitu kasih tips deh buat teman-teman yang ingin terjun di dunia desain grafis. Dan manas berkarya ya mas. Ya. Salah satunya itu. Dan manas berkarya. 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 Gini. Ya. Sekedar tips ya. Bahwa. Karya itu tidak ada yang jelek. Tidak yang jelek. Dia akan tumbuh. Jadi terus diproses. Saya dulu bikin. Pertama. Karya saya. Sudah di mentori. Sudah di hajar. Ini ini. Bahkan. Karya pertama saya. Dianggap mirip kemasan seset kopi. Saya ingat sampai sekarang. Tapi saya enggak. Enggak masalah. Itu maju saya. Saya anggap. Pak Weda itu bilang. Tidak ada karya yang jelek. Semua karya itu bagus. Semua karya itu bagus. Karena itu tumbuh. Ibarat pohon. Masih pendek segini. Itu masih proses akan tumbuh. Tidak ada pohon yang enggak tumbuh. Dia akan tumbuh. Dipupuk dengan kritik. Motivasi. Gemauan yang keras. Nah itu harus. Pertama saya tanya ke teman saya. Ya pere. Enggak ada yang order sama sekali. Dari Bandung namanya. Mbak. Terus saja gambarnya. Nanti ada waktunya yang order. 6 bulan kemudian. Ada yang order. 40 USD. Itu uang pertama saya. 490 USD. Ya sekitar itu. Pas lagi butuh-butuhnya. Jadi. Jangan pernah berhenti berkarya. Ada yang order atau tidak. Ada yang beli atau tidak. Ada yang memuji atau tidak. Ada yang melihat atau tidak. Bikin terus. Berkarya terus. Itu kunci utama. Kedua. Banyak melihat karya orang lain. Sebagai referensi. Referensi. Motivasi. Atau sarana untuk kita belajar. Oh ternyata konsep begini menarik. Kita gabungkan dengan ide kita. Ketiga. Jangan malu menampilkan karya. Upload. Sekalipun diri. Ya sir. Iya. Sekalipun jelek kayak apapun. Upload entah di sosial media. Instagram. Kenapa di upload. Orang tahu dari mana. Kalau tidak ada yang upload. Iya. Benar. Kita. Oh ini ternyata bagus ya. Orang butuh apresiasi ya. Oke lah kita tidak butuh. Tapi untuk ke depan. Apresiasi itu untuk mengukur kemampuan kita. Baik. Oke pak. Sebelum kita tutup perbincangan kali ini. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin Pak Helmi. Dan juga pun senang sampaikan untuk sahabat agar misi semua. Dari Pak Helmi dulu. Sebenarnya saya lanjut yang tadi. Bahwa. Apapun. Kalian kita. Kalian. Adik-adik mahasiswa. Mahasiswi ya. Misalnya. Fotografi. Videografi. Atau. Broadcaster ya. Anonser ya. Broadcaster. Anonser. Patio. Desain juga. Itu jadikan nilai plus. Poin plus. Perkuliahan. Artinya. Ketika lulus. Itu ada sesuatu yang lebih. Tidak melulu. Pelajaran yang diterima dari. Tampus. Kalau lulus terbaik. Tapi sesuai itu. Lulus tidak ada kalian. Lebih. Sama aja. Tapi. Punya sesuatu yang lebih. Ketika lulus. Beda. Punya. Ahli. Edit video. Ahli. Anonser. Ahli. Bukan ahli ya. Bisa lah. Tidak sampai ahli. Desain grafis. Itu sudah poin plus. Itu. Harus punya kayak gitu. Intinya terus berkarya ya Pak. Iya. Kalau dari Bung Sinal. Pesan apa yang ingin disampaikan. Untuk sahabat akademisi. Saya masih ingat waktu. Waktu saya belajar. Seni lukis. Di malam. Kemudian salah satu. Namanya. Cak Ferry ya. Dia masuk senior. Dia kali metru. Seni lukis. Dia mengatakan. Bahwa. Masing-masing individu itu. Harus mendalami. Maksimal. Dua hal. Atau dua. Kategori. Hobi lah. Harus didalami. Waktu itu Cak Ferry. Mengambil seni lukis dan musik. Dan saya berpikir. Saya akan ambil apa. Sebenarnya. Saya sebagai anak muda ya. Sebagian anak muda. Masih bingung waktu itu. Karena. Ya. Masih belum menemukan jati diri. Sebagai apa ya Pak ya. Sebagai desainer. Atau sebagai lukis. Atau mungkin sebagai seorang penulis. Akhirnya. Saya memfokuskan diri. Untuk. Fokus kepada dua hal. Pertama desain. Yang kedua itu. Tulis penulis. Jadi kita sebagai anak muda. Hendaknya. Fokus kepada. Apapun yang menjadi. Hobi kita. Dan keinginan kita masing-masing. Dan sampai melakukan sesuatu. Atas dasar. Apa yang tidak kita inginkan. Karena itu akan sangat menyakitkan. Ya. Baik Pak. Terima kasih juga. Atas kesediaannya. Berbagi pengalaman. Kepada teman-teman semua. Sama-sama. Pak Mirsa. Tadi kita sudah mendengarkan. Banyak pengalaman. Dari kedua tamu kita kali ini. Jangan lupa. Teruslah berkarya. Saya Diana Haryah. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.